Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo optimistis ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan India tidak akan berdampak pada hubungan antara kedua negara. Pompeo meyakini perbedaan antara dua negara dapat diselesaikan dengan baik. Pompeo menambahkan perdagangan antara Amerika Serikat dan India haruslah adil dan saling menguntungkan. Sebelumnya India mengenakan tarif pada 28 produk Amerika termasuk kacang, walnut, dan almond pada 16 Juni sebagai balasan atas Amerika Serikat yang mengakhiri status perdagangan referensial India pada 1 Juni lalu. Sementara pemerintahan Trump memperlakukan bea masuk yang lebih tinggi pada produk termasuk aluminium dan baja. We know these decisions weren't without cost. We're doing everything we can to ensure you have adequate crude imports. We appreciate your help in pushing these regimes to behave like normal countries and the Venezuelans to take care of their people. I'm glad we were able to make it happen. What about reducing trade barriers between our two great nations? I'm very confident. I'm very confident that a solution can be found, one that will honor President Trump's call for fair and reciprocal trade and benefits the citizens of India and the United States alike.